Setelah bujul reaksi ke arah siswi SMP pengkritik pemerintah kota Jambi dipolisikan, Pemkot Jambi melakukan mediasi antara pemerintah kota Jambi dan siswi SMP tersebut. Hasilnya peledikan kasus ini resmi dihentikan. Pemkot Jambi dan SF, pelajar sekolah menengah pertama yang berstatus terlapor, menjalani mediasi di kantor polisi. Mediasi berlangsung tertutup dan kedua pihak resmi berdamai. SF yang masih di bawah umur didampingi orang tua, pengacara, dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Jambi. Pihak pemerintah kota Jambi telah mencabut laporan terhadap pelajar SMP ini dan berharap anak tersebut tidak berhadapan dengan proses hukum. Restoratif justice oleh Direkturat Kriminal Khusus Polda Jambi didasarkan pada permintaan maaf dari siswi SMP yang diterima oleh pemerintah kota Jambi. Setelah melewati rangkaian proses penyelidikan, kemudian sepakat hari ini kita mediasikan mereka ke dua pihak, sepakat untuk menyelesaikan dengan Restoratif justice dan pihak pelapor mencabut laporannya. Sementara itu Ibu Siswi terlapor mengaku anaknya membuat video kritikan tanpa sepengetahuan dirinya. Sang anak jengkel karena Pemkot Jambi membiarkan perusahaan pengolah kayu beroperasi dekat permukiman sehingga menyebabkan banyak rumah rusak, termasuk rumah neneknya. Orang tuanya kan ada, kalau memang anak kami salah, dipanggil kami sebagai orang tuanya, jangan dilaporkan anak kami. Dari pihak Pemkot yang tidak tahu juga apa mereka menyebut laporannya dengan ikhlas atau bagaimana, tidak tahu. Ketika di dalam, dia menyebut laporannya. Keterangannya sih, begitu keterangannya. Sebelumnya, Siswi pelajar SMP viral karena mengkritik pemerintah Kota Jambi melalui akun media sosialnya dan berujung dilaporkan ke polisi. Belakangan diketahui jika pengkritik Pemkot Jambi tersebut merupakan seorang pelajar SMP sehingga mengundang simpati publik. Pemerintah Kota Jambi mengklaim jika laporan tidak ditujukan kepada siswi SMP tersebut, melainkan akut TikTok yang digunakan untuk menyebarkan video kritikan yang mengandung kata-kata tidak patas. Dari Jambi, Adrianus Usandra, Ayus melaporkan.